Rapunzel sahabat si rambut panjang Pada satu masa di negeri yang jauh yang hangat oleh mentari hiduplah seorang putri bernama Rapunzel Ia tinggal bersama pangeran Rob yang dikasihinya pada istana termegah di negeri itu Satu hari, tatkala Rapunzel bermain ayunan dengan rambutnya di taman istana Yang mendengar suara yang belum pernah didengarnya Pelanlah sedikit, aku bisa jatuh Hah, siapa yang berbicara? Aku tak dapat bertahan lebih lama lagi, aku akan jatuh Apa aku sedang berhaya? Apakah itu suara hatiku? Suara aku, aku Ah, suara yang didengar Rapunzel berasal dari sebuah penjepit rambut Apakah kau tadi yang berbicara? Tentu saja, apa kau pikir kau sudah linglung? Penjepit rambut mungil itu berjalan Dan Rapunzel yang belum pernah melihat penjepit rambut berbicara mengikutinya Apakah kau punya nama? Tentu saja, namaku Klepsi Itu artinya kau memang selalu bisa berbicara, Klepsi? Hanya kau yang sebelum ini tidak bisa kuajak bicara Mengapa? Si kecil Klepsi berhenti dan menceritakan segalanya pada Rapunzel Dahulu, aku adalah seorang gadis cantik sepertimu Tentu saja, rambutku tidak sepanjang Sepirang, dan seberkilau milikmu Sudahlah, satu hari aku pergi memetik buah mulberry hitam yang tumbuh di hutan kelam Kau pergi sendirian ke hutan kelam Kau tega menyala pembicaraan penjepit rambut yang bisa berbicara Aku melihat pohon mulberry raksasa Jadi kupetik buahnya Saat itu aku melihat sebuah cahaya Cahaya aneh di hutan Aku jadi penasaran dan mendekati cahaya itu Di hadapanku, berdiri seorang wanita yang sangat tua dengan seorang anak Anak itu adalah Kaur Rapunzel Wanita itu sedang mencuci rambut berkilau anak itu Dengan air sungai yang ada di hutan Ketika wanita itu mencelupkan rambut anak itu di sungai Rambut itu berubah menjadi bola-bola emas Ia mengambil satu bola emas dan membisikkan sesuatu Lalu bola itu kemudian berubah menjadi kipas emas Ketika wanita itu mengipasi wajahnya Wajahnya menjadi semakin muda Aku tak percaya pada yang kulihat Jadi aku menghampirinya Dan tiba-tiba ia berbalik Apa yang kau lakukan di sini? Apa yang sudah kau lihat? Katakan Apakah rambut itu berubah menjadi emas? Begitu kataku Lalu wanita tua itu Yang menjadi muda Merubahku menjadi penjepit rambut Apa yang kau lakukan terhadapku? Tidak Tidak Mulai sekarang Kau menjadi penjepit rambut Yang akan melindungi rambut Rapunzel Benarkah? Kau Ini terjadi karena aku Kita harus bisa mematahkan sihirnya Semuanya salah penyihir jahat Kamila Hanya ia yang tahu bagaimana mengembalikanku menjadi manusia lagi Rapunzel dan Klebsi Sepakat untuk pergi ke menara tempat Kamila tinggal Setelah mereka berjalan sebentar Di tengah hutan mereka menemukan sebuah sungai Untuk menyeberangi sungai Rapunzel membuat perahu kecil dari rambutnya Mereka naik ke perahu menuju sisi lain dari sungai Setelah berlari melewati pepohonan raksasa Akhirnya mereka melihat menara yang sangat tinggi Di menara inilah aku pernah diperangkap Jadi bagaimana caranya kita ke atas Rapunzel? Hmm sebentar kita amati ia dari lokasi yang aman Rapunzel menempatkan Klebsi di ujung rambutnya Di kedua sisi disematkannya di daunan besar Sehingga bagai layang-layang Lalu ia melemparkan rambutnya ke udara Menuju puncak menara Naik Maju terus jepit mungil Klebsi melayang di udara Dan melongok ke dalam menara Dilihatnya sebuah sapu menyapu lantai dengan sendirinya Kemudian ia mendengar Camilla berbicara dengan sapu itu Wahai sapu-sapuku Brumi Katakan bagaimana caranya agar ku dapat kembali rambut Rapunzel Aku tak dapat hidup tanpa emasku Jangan bersedih Nyonya Jika kau lihat keluar jendela Akan kau lihat rambut ajaib itu Klebsi secepatnya turun ke tanah Ah, kau beraya Brumi Tidak Nyonya Sungguh Jika kau tak percaya Coba lihatlah Dengan panik Klebsi mengabarkan bahwa Brumi melihat kemunculannya Camilla melongok keluar jendela Meskipun ia tak percaya perkataan Brumi Ketika ia menatap ke bawah Ia melihat Rapunzel dan Klebsi melarikan diri Berhenti Jangan pergi Aku sudah berubah Aku tidak seperti yang dulu Rapunzel berhenti sejenak Klebsi, kau dengar tadi? Ia sudah berubah Mungkin ia bersedia membantu kita Tapi bagaimana? Rapunzel kembali ke menara bersama Klebsi Camilla turun dari menara Dengan menaiki Brumi Begitu melihat rambut berkilau Rapunzel Matanya berbinar Ia ingin menyentuh rambut Rapunzel Sehingga ia mendekatinya Jangan terlalu dekat Camilla Aku merindukanmu Rapunzel Jika dapatku sentuh rambutmu sebentar saja Kita buat kesepakatan Camilla Akanku berikan sebagian rambutku Dan sebagai imbalannya Kok ubah Klebsi kembali menjadi manusia Rapunzel mencabut beberapa helai rambutnya dan menyerahkannya pada Camilla Camilla meraih rambut itu Dan Akhirnya beberapa helai rambut bisa membuatku mudah kembali Cepat sekarang giliranku Ubah aku menjadi manusia kembali Camilla yang sudah berada di atas Brumi Terbang dan berteriak pada mereka Kau harus bisa membuat naga di balik tujuh puncak gunung tersenyum Hanya itu satu-satunya cara agar kau bisa kembali menjadi manusia Naga di balik tujuh puncak gunung Jika Camilla berkata jujur Kita pasti menemukan naga itu Klebsi Kau siap? Kita berangkat Nyonya Apakah sungguh ada naga di gunung-gunung itu? Hahaha Tentu saja tidak Rapunzel mencabutkan Klebsi di rambutnya Dan mereka bersiap memulai petualangan besar mereka menjelajahi gunung-gunung Terima kasih telah menonton!